Halo teman-teman semua, kembali lagi di Relay Channel. Kali ini kita mau main game Sakura ya. Kak Yuta, kita mau kemana sih? Dari tadi kok gak sampe-sampe. Eh maaf-maaf Mio, aku salah jalan nih. Eh gimana sih Kak Yuta? Gitu doang masa gak tau jalan. Katanya kita mau pergi, kenapa malah salah jalan sih? Aneh banget. Iya Yuta aneh banget, aneh banget. Eh iya-iya Kak Yuta, kita kapan sih sampe-nya? Dari tadi kok gak sampe-sampe. Eh kalian sabar dulu dong, bentar lagi kita udah mau sampe puncak nih. Eh soalnya jalannya susah banget. Nah kita sudah sampe. Wah tapi kenapa itu kok ada rumah Ubin Ibin ya? Eh apa jangan-jangan vila kita deket sama rumah Ubin Ibin ya? Wah kalau begitu berarti kita bisa ngeliat Ubin Ibin ya Kak Yuta? Aku pengen ngeliat Ubin Ibin, aku pengen ngeliat Ubin Ibin. Eh ya sudah kalian semua turun, liat ini. Wah kayaknya bener deh ini rumah Ubin Ibin. Tapi itu mobil siapa ya? Aku gak tau Yuta, aku gak tau. Eh mana Mio tau Kak Yuta? Kenapa tanyanya sama kita sih? Eh Ibin, liat itu semua orang itu siapa? Ngapain dia ada di sini? Eh iya bener juga, ngapain dia ada di sini? Eh kalau begitu ayo kita bersembunyi saja. Kita melihat kira-kira dia semua mau ngapain ada di sini. Eh iya iya bener banget, kita liat di sini saja. Eh Mio kalau begitu aku mau masuk ya, kalian semua mau ikut atau enggak? Eh Kak Yuta jangan Kak Yuta, itu kan bukan rumah kita. Oh tapi kan aku pengen masuk, kira-kira Ubin sama Ibin punya mainan apa ya? Soalnya pengen aku ambil nih. Eh kira-kira di dalam sini ada orangnya gak ya? Wah kayaknya Ubin sama Ibin gak ada di rumah deh, Kak Ros juga gak ada. Wah enak banget rumahnya, persis banget sama yang ada di film Ubin Ibin. Wah ini adalah kamar Ubin Ibin. Wah liat itu, itu mainannya bagus banget. Eh kalau begitu aku mau ambil aja deh, kan ini rumahnya gak ada yang nempatin. Eh ambil aja deh, Ubin sama Ibin kan, pasti gak butuh mainan ini. Oke oke, sudah aku ambil. Saatnya aku pulang aja deh, takutnya Ubin sama Ibin ngeliat. Nanti dia bisa marah. Eh ya sudah ya sudah, habis ini aku mau langsung ke villaku aja. Hei teman-teman, lihat ini aku membawa mainan baru. Yuta itu punya siapa, itu punya siapa? Eh aku gak tau, aku asal ngambil aja soalnya ini bagus. Eh Kak Yuta gak boleh. Ubin kamu ngeliat gak, tadi anak itu ada yang mengambil mainan kita. Kalau begitu ayo coba kita lihat, emang iya ya mainan kita ada yang menghilang. Eh kalau mainan kita ada yang menghilang, pasti sudah jelas diambil sama anak tadi. Soalnya kan anak tadi masuk ke dalam kamar kita, kamu melihat kan. Wah iya, mainan kita beneran hilang. Eh pasti diambil sama anak tadi. Eh dasar, eh ya sudah ya sudah. Abis ini kita akan kejar anak tadi. Ya sudah ayo teman-teman, saatnya kita kembali ke villa kita. Mobilnya kita bawa ya, takutnya nanti hilang. Ya iyalah Kak Yuta dibawa, masa gak dibawa, ini kan bukan mobil kita. Kita kan cuma pinjam mobil orang. Bener Yuta, kita pinjam mobil orang. Oh, taruh situ aja deh, aku mau nalis bawahnya. Aku udah ngesabar banget, pengen tidur. Oh Kak Yuta, kita ngeselin villa kan. Enggak ngeselin, tenang aja. Aku sudah tau kok villa aku. Eh tungguin Mio Kak Yuta. Oh Mio, kamu lemah banget. Aku mau taruh mainan aku dulu disitu, takutnya hilang. Ya sudah, ayo ayo semuanya. Kita duduk aja dulu. Soalnya kan, kita semua pasti capek kan. Ayo ayo duduk duduk. Eh tapi Selin dimana? Ternyata Selin belum masuk ya. Oh Kak Yuta, Kak Yuta. Selin ada disini. Maafin Selin. Selin ketinggalan terus. Ya sudah ya sudah, Selin mau duduk nih. Eh tapi sekarang kita ngapain? Eh Selin bingung banget. Kita mau ngapain ya kira-kira? Oh Selin, aku juga bingung banget. Kita mau ngapain ya? Soalnya aku gak bawa banyak makanan. Eh ya sudah deh. Kalau begitu Selin mau naik ke atas ya? Selin mau tidur? Kakak Atom, ayo temenin Selin. Temenin Selin tidur. Eh ayo Selin, ayo Selin. Oke oke, ayo ayo ayo. Oh ya sudah Selin, kamu hati-hati ya Selin. Oh iya iya Kakak Yuta, Selin kan cuman ke atas doang. Oh tapi kenapa ini tangganya susah sekali ya Kakak Atom? Ya Selin, benar sekali. Ini susah sekali, ini susah sekali. Oh iya iya, gak ada pegangannya. Takunya Selin jatuh. Wah kasurnya cuman ada dua. Sedangkan kita kan ada berlima Kakak Atom. Oh iya benar juga Selin, nanti aku duduk aja. Aku duduk aja. Oh ya sudah ya sudah. Oh Selin mau lihat luarnya, ternyata bagus juga ya. Ya sudah Kakak Atom duduk disini ya. Nanti Selin mau tiduran dulu ya Kakak Atom. Iya Selin, iya Selin. Oh ya sudah Selin mau tidur di mana ya. Oh disini gak terlalu nyaman. Tapi gak apa-apa deh nanti Selin pindah. Eh Kak Yuta, ini sudah malam. Ya sudah ya, Mio mau tidur dulu. Oh iya iya Mio. Eh dari tadi Mio udah ngantuk banget. Tapi ini baru malam. Jadi Mio baru tidur. Eh kira-kira si Selin udah tidur atau belum ya. Si Atom juga kira-kira dia ikut tidur atau enggak ya. Eh aku jadi penasaran nih. Eh tangannya susah sekali. Untuk naik ke atas aja susah sekali. Wah Atom gak tidur. Selin udah tidur. Atom kenapa kamu tidak tidur seperti Selin. Nanti saja Mio, nanti saja. Eh ya sudah, aku mau tidur. Wah enak sekali kasurnya. Eh Atom, aku mau keluar. Kamu mau ikut atau enggak? Enggak Yuta, aku takut. Aku takut. Yah Atom, gitu doang. Kamu gak berani. Ya sudah deh, aku sendirian aja. Yuta, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan pakai mobil. Aku pengen ngeliat pemandangan. Hati-hati Yuta, hati-hati. Iya-iya tenang aja. Eh aku mau ngebawa ini deh. Takutnya nanti ini diambil sama si Atom. Eh dimana ya mobilnya? Wah kalau malam-malam gini agak serem. Tapi kayaknya seru deh kalau jalan-jalan. Wah kira-kira Ubin sama Ibin ada di dalam atau enggak ya? Semoga dia gak sadar deh kalau mainan ini aku ambil. Soalnya mainan ini kan bagus. Nah aku lewat sini agar lebih cepat. Nah kira-kira aku mau kemana ya? Aku bingung sekali. Eh tapi aku juga takut soalnya aku sendirian. Eh ini mobil aku kenapa? Kenapa gak bisa dikerakin? Eh gimana ya cara aku kembalinya? Kalau aku muter pasti itu tinggi sekali. Eh gimana ya? Emang iya aku harus naik ke situ? Eh mana mungkin bisa? Eh bagaimana ini? Eh tau gini mendingan aku gak usah keluar. Eh mana mainan Ubin sama Ibin aku pegang lagi gak bisa aku sembunyikan. Eh Ibin kita mau kemana sih? Kamu jangan ngajakin aku yang ngejelas. Eh tenang aja kak Ubin. Aku tadi melihat si Yuta tuh keluar sendirian. Jadi kita harus menusul dia. Eh tapi kan kita hantu. Jadi si Yuta gak bisa ngeliat kita kan? Enggak enggak tenang aja. Makanya itu nanti kita tabrak saja si Yuta. Eh iya benar juga. Siapa suruh? Aduh aduh hampir saja kita jatuh. Siapa suruh dia mengambil mainanku? Itu kan mainan yang paling aku suka. Nah Ubin ayo kamu turun. Lihat ini si Yuta sudah kita tabrak. Wah beneran. Iya iya beneran. Makanya kamu turun dulu. Ayo dong turun. Kamu lagi ngapain sih di dalam? Oh iya iya benar dulu. Nah itu dia si Yuta. Eh kalau begitu. Mendingan kita langsung kabur aja. Oh ya sudah ya sudah. Ayo ayo kita langsung kabur aja. Sebelum ada yang melihat. Eh tapi kan memang gak ada yang bisa ngeliat kita. Kita kan sudah menjadi hantu. Oh iya benar juga ya. Ya sudah. Ayo kita kembali saja ke langit. Eh dada Yuta. Tapi bagaimana dengan jasad Yuta? Oh ya sudah ya sudah. Biarkan saja. Itu kan bukan urusan kita. Eh tadi malam. Aku tidurnya nyenyak banget. Cuacanya juga udah cerah banget. Eh Atom kamu gak tidur ya. Aku tidur. Aku udah bangun. Aku udah bangun. Eh si Sally masih belum bangun. Pasti dia tidurnya enak banget. Wah cuacanya cerah banget. Aku mau lihat deh. Kak Yuta pasti tidur di bawah. Kenapa gak ke atas aja ya? Apa dia gak tidur ya? Eh si Atom juga masih ada di bawah. Kak Yuta sama si Atom. Lah ini dia si Atom. Eh Atom dimana Kak Yuta? Aku gak tau Mio. Aku gak tau. Aku baru bangun. Aku baru bangun. Eh Kak Yuta menghilang. Eh emangnya Kak Yuta ada dimana ya? Apa dia ada di rumah Ubin Ibin? Tapi ngapain juga dia kesana? Eh Kak Yuta gak ada. Apa jangan-jangan dia menghilang? Eh Atom aku akan mencari Kak Yuta deh. Tapi aku baru ditemani oleh Atom. Soalnya kan aku gak tau jalan sini. Atom, Atom. Iya Mio ada apa? Ada apa? Temenin aku yuk mencari Kak Yuta. Soalnya Kak Yuta itu hilang. Ayo Mio, ayo Mio. Eh Atom. Tapi tadi malam Kak Yuta. Eh emangnya dia pergi kemana gitu? Iya Mio dia pergi naik mobil, naik mobil. Eh naik mobil dia sama siapa? Aku gak tau, aku gak tau. Eh tapi mobilnya kenapa menghilang ya? Eh apakah Kak Yuta ada disana? Tapi ngapain juga? Mio kayaknya dia belum kembali dari semalam. Belum kembali. Eh emang iya ya? Tapi mobilnya juga gak ada. Eh jangan-jangan Kak Yuta menghilang. Sabar Mio, sabar. Kita lagi mencari. Pasti nanti ada, pasti nanti ada. Eh iya ya Atom. Eh wah itu mobilnya Kak Yuta. Wah itu kan mobil yang ada di rumah Ubin Ibin. Kenapa ada disitu? Dan disitu juga ada darah. Eh aneh sekali. Iya Mio aku juga gak tau, aku juga gak tau. Wah banyak sekali. Eh Kak Yuta, kenapa Kak Yuta bisa begini? Wah Yuta, Yuta. Kenapa Yuta bisa kayak gini, bisa kayak gini? Eh Kak Yuta, Kak Yuta masih hidup atau enggak ya? Tapi ini darahnya banyak sekali. Iya Mio, iya Mio. Dan di belakang sini ada mobil Ubin Ibin. Ini maksudnya gimana? Aku gak tau, aku gak tau. Oh iya ya, Kak Yuta kasian sekali. Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Oh Shailin mimpi buruk. Kakak Atom, Kakak Atom. Kakak Yuta dimana? Shailin mimpi. Kakak, Kakak Yuta ditabruk sama mobil Ubin Ibin. Sama hantu Ubin Ibin. Gara-gara dia mengambil mainan Ubin Ibin. Wah Shailin, tadi Yuta hilang. Tadi Yuta hilang. Oh Kakak Yuta hilang. Sekarang berarti belum ketemu ya? Belum. Aku gak tau kayaknya belum, kayaknya belum. Uh, tapi emangnya dia kemana? Aku gak tau, Shailin. Aku gak tau. Uh, apa jangan-jangan? Dia ada di sana yang seperti ada di dalam mimpi Shailin. Uh, tapi kenapa bisa pas gini ya? Wah iya ya, kenapa itu mirip sekali dengan yang dimimpikan oleh Shailin. Wah kesin banget Kakak Yuta. Itu dia ada Kakak Mio juga. Kakak Mio, Kakak Mio. Kakak Yuta beneran ketabrak ya? Iya Shailin, kenapa bisa kayak gini ya? Uh, tadi malam Shailin mimpi kakak Yuta didabrak oleh hantu Ubin Ibin. Gara-gara dia mencuri mainannya. Kasian sekali Yuta, kasian sekali Yuta. Terus ini gimana, terus ini gimana, gimana cara kita pulangnya? Uh, gimana kalau kita nanti bawa Kak Yuta ke dokter? Tapi kita telepon Get Butler dulu. Kasian sekali Kakak Yuta. Gimana ini, gimana ini? Uh, ya sudah guys sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Uh, Shailin gimana? Kak Yuta kasian banget. Uh, gimana cara kita pulangnya?